Bismillah, perkenalkan nama saya Maria Ruslintan saya mahasiswa bimbingan dan konsiling dari Universitas Kristi Indonesia disini kakak mau memberi sedikit informasi ke adik-adik apa sih pentingnya motivasi untuk diri kita oke, sebelumnya kita diawali dengan berdoa ya izinkan saya untuk membawa dalam bentuk agama katoli mari kita berdoa dalam Bapak Putra dan Kudus, amin Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbinganmu Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan proses belajar kami Tuhan bimbingilah dan bimbingilah kami Tuhan agar apa yang kami pajari nantinya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami nama-Namu selalu kami puji Tuhan hari ini esoknya sebanyak masa, amin dalam Bapak Putra dan Kudus, amin oke teman-teman kita langsung aja ya yang pertama, apa itu motivasi? motivasi adalah sebuah dorongan hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan jadi teman-teman seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi itu akan mempengaruhi kehidupannya selanjutnya misalnya kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi nah untuk mencapai cita-cita kita itu kita harus benar-benar memiliki motivasi yang sangat besar agar kita bisa meraih cita-cita kita itu misalnya teman-teman ada yang mau jadi polisi ada yang mau jadi dokter ada yang mau jadi guru nah untuk kita bisa meraih impian kita itu kita benar-benar dari dalam diri kita mempunyai keyakinan atau keinginan agar kita bisa meraih impian kita itu itu melalui apa? ya melalui motivasi kita itu tadi kita benar-benar memiliki motivasi yang sangat tinggi dari dalam diri kita oke teman-teman yang berikut jenis-jenis motivasi nah di jenis-jenis motivasi ini adik-adik yang pertama ada motivasi internal ada motivasi eksternal ya di motivasi internal ini motivasi yang ada dari dalam diri individu itu sendiri nah kalau motivasi eksternal motivasi yang ada dari luar individu misalnya motivasi eksternal itu dari kedua orang tua kita teman-teman kita ataupun keluarga kita yang ada dekat dengan kita misalnya mereka memberi masukan oh kamu harus jadi ini itu nah padahal adik-adik tidak meminginkan hal yang apa yang diberikan oleh taiwan tua kita itu kita sendiri atau teman-teman kita nah jadi teman-teman itulah motivasi internal dan motivasi eksternal ini berikut adik-adik faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi jadi adik-adik motivasi kita juga motivasi kita ada yang mempengaruhi adik-adik ada dua yaitu faktor pembuas sama faktor pemelihara nah faktor pembuas ini adik-adik misalnya adik-adik menginginkan nilai tugas nilai ujian adik adik-adik itu tinggi nah untuk mencapai nilai yang sangat itu sangat tinggi itu otomatis adik-adik harus benar-benar bekerja keras atau punya keinginan yang sangat tinggi adik-adik harus belajar baik pagi malam supaya adik-adik bisa meraih keinginan adik-adik itu sendiri tadi mendapatkan nilai yang sangat tinggi nah faktor pemelihara adik-adik nah kalau faktor pemelihara ini adik-adik faktor yang ada dari luar individu itu sendiri dari luar individu itu sendiri misalnya kita dipaksa oleh orang tua kita untuk belajar bukan dari dalam diri kita karena kita dipaksa oleh orang lain bukan dari diri kita sendiri otomatis otomatis keinginan kita untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu tidak bisa terserah pada adik-adik karena faktor pemaksaan bukan dari dalam diri sendiri nah fungsi dan tujuan motivasi adik-adik yang pertama menentukan arah langkah yang kedua menentukan keputusan tindakan yang ketiga menyelesaikan perbuatan nah adik-adik yang menentukan arah langkah ini adik-adik misalnya adik-adik kedepannya ingin menjadi seorang dokter nah adik-adik sendiri yang menentukan kan orang lain agar adik-adik bisa menjadi seorang dokter tentu adik-adik sendiri yang punya niat atau punya keinginan nah bagaimana cara adik-adik untuk bisa meraih keinginan adik-adik itu ya adik-adik harus belajar yang kuat terus adik-adik tidak boleh meninggalkan waktu belajar adik-adik hanya untuk bermain jadi adik-adik benar-benar fokus agar supaya apa supaya bisa meraih cita-cita adik itu nah menentukan keputusan tindakan di menentukan keputusan tindakan ini adik-adik kita yang menentu keputusan kita bukan orang lain nah misalnya oh tahun depan aku harus lulus dengan nilai yang sangat baik tapi untuk mendapatkan mendapatkan apa yang benar adik-adik sudah putuskan untuk adik-adik bisa lulus dengan nilai yang baik nah itu tadi adik-adik yang menentukan keputusan tindakan keputusan tindakan adik-adik misalnya adik-adik sudah membuat sebuah rencana misalnya adik-adik sudah maaf misalnya adik sudah membuatkan satu rencana nah untuk mencapai rencana adik-adik ini adik-adik harus menentukan jalan keluarnya bagaimana dan untuk menyelesaikan masalah adik sendiri ini adik sendiri bukan orang lain nah menyelesaikan perbuatan nah menyelesaikan perbuatan ini adik-adik misalnya adik sudah melakukan sesuatu tentu adik-adik bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah adik-adik ini bukan orang lain yang menyelesaikan masalah kita tapi diri kita sendiri adik-adik adik-adik kalau adik-adik sudah sudah punya keinginan yang sangat tinggi atau sesuatu yang sangat adik-adik ingin raih belajarlah dengan baik dengan giat supaya bisa meraih keinginan kita nah jadi adik-adik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu dengan motivasi kita dapat menentukan arah hidup kita ke depannya nah kita sendiri yang menentu arah jalan kita arah jalan kehidupan kita ke depannya itu tadi cita-cita kita itu kita sendiri yang menentukan jadi kembangkan motivasi adik-adik dengan baik agar segala keputusan memberikan dampak baik dalam hidup adik-adik oke adik-adik kayaknya itu saja yang kakak bisa bagi sedikit informasi tentang pentingnya motivasi untuk diri kita untuk itu kakak munculkan terima kasih jika ada adik-adik yang ingin bertanya silahkan bertanya di bawah kolom komentar di sini ya terima kasih sampai jumpa minggu depan bye-bye bye Terima kasih telah menonton!